Ini manisnya sesuai selera pemirsa. Kita tambahkan sedikit air. Ini gunanya hanya agar gulanya meleleh. Saya gak mau terlalu basah pemirsa karena saya masih mau masak. Saya mau buatkan adik-adik yang lucu tadi. Snack, snack yang langsung bisa mereka makan. Jadi menu yang saya pilih untuk mereka adalah kue bugis. Nah, cara membuatnya. Gula merah. Kita potong lebih kecil. Ini gunanya agar gulanya mudah larut. Gula merahnya dua blok. Ini manisnya sesuai selera pemirsa. Kita tambahkan sedikit air. Ini gunanya hanya agar gulanya meleleh. Masukkan gula. Kita aduk-aduk. Agar aromanya lebih wangi, tambahkan daun pandan. Ikat dulu. Kemudian kita tambahkan kelapa parut. Kita aduk-aduk. Sedikit garam. Nah, ini kita tumis sampai mengering. Untuk adonan kue bugisnya. 150 gram sepung ketan. Kita tambahkan 4 sendok makan tepung tapioca. Jangan lupa sedikit garam. Penting sekali. Tambahkan air kapur sirih. 1 sendok makan. Pasta nangka. Kita beri secukupnya. Dan ini akan kita beri 150 cc air. Sambil diaduk-aduk. Nah, kita uleni. Pemirsa bisa lihat. Warna adonannya sedikit kekuningan. Tuh, adonannya sudah siap untuk dipulung. Sekarang kita mau buat the little parcel. Bentuknya bentuk kerucut. Caranya dilipat sedikit. Kemudian dilipat lagi seperti ini. Pemirsa bisa lihat. Jadi, bisa kita isi kerucutnya. Jadi, saya ambil 1 bol seperti ini. Oke, saya tekan-tekan dengan tangan. Jadi, agak dibuat bolongan kecil di tengahnya. Kita tambahkan isi kelapa yang kita buat. Atau nama lainnya unti. Ini kita masukkan ke dalam seperti ini. Dan saya tutup lagi dengan 1 scoop adonan. Kita ratakan. Terus, kita lipat. Seperti ini. Kita jepret. Like that. Tuh, bisa-bisa lihat. Bentuknya segitiga. Nah, adonan ini akan kita kukus. Jadi, siapkan 1 buah kukusan yang airnya sudah mendidih, pemirsa. Kita susun di dalam kukusan. Kita tutup. Tunggu kurang lebih 20 menit. Sudah 20 menit. Jadi, kue boogis kita sudah matang, pemirsa. Ah, aromanya harum sekali. Yum. Ayo, kita angkat satu persatu. Mudah-mudahan adik-adik kecil tadi pada suka. Ah, mereka akan menikmati ini. Pemirsa pasti ingin lihat kan seperti apa isinya. Saya bukakan satu ya. Nah, pemirsa. Dalamnya seperti ini nih. I hope they like it. Alright. This is it. Kue boogis ala Chauffeur Quinn. Herkes Bank. Terima kasih telah menonton.